Halo guys, jadi kali ini kita udah ada di UNIF dan bentar lagi kita bakalan ujian. Jadi ujian kita itu bakalan ngegambar ya, kayak doku gitu atau kayak tekstur. Terus sejauh ini gimana? Ujian? Ujian apa? Yang lain? Kita kan udah seminggu nih guys. BTW, aku buat vlog ini soalnya pas awal-awal itu harus banyak ngafal gitu loh. Jadi kayak kurang sempat buat vlog. Jadi sekarang ini jadi waktunya yang tepat buat vlog gitu. Soalnya gambar. Iya, soalnya gambar doang. Berapa jam ya gambarnya? Kayaknya sejam deh. Eh, nggak tau deh. Aku liat. Sejam dah. Nah, iya gitu. Jadi BTW kita ada 11 matkul gitu. Kita sampai hari Selasa. Iya, jadi kita hari Selasa. Satu minggu, terus nanti Senin Selasa ada ujian lagi. Ih, coba liat. Burungnya. Lucu banget. Keliatan nggak sih dari kamera? Tuh, bunyinya juga kedengaran banget. So, yup. Jadi ini oot didik kita kali ini. Aku biru. Bunyinya biru. Aku coklat. As always. Terus kita bawa ini. Sebagai anak arsi. Tapi nggak anak arsi aja sih yang kayak gini. Tapi tadi aku bawa. Susah banget dibes. Oh iya. Iya tau. Ini dempet-dempet. Sumpah, ini yang iniku guys. Ini tuh kayak hampir mau patah. Gara-gara ada orang yang apain badannya ke ini aku. Lucu banget. Kalau usahanya bawa atas ini. Tapi aku kira aku ke utagarsana maksudnya biar bisa duduk. Biar rupanya nggak dapet duduk. Selat juga. So, ya. Wish me luck guys. Maim banget. Hujan. Kok nggak fokus? Kok nggak fokus? Wih, fokus wih. Hujan. Hujan banget sumpah. Guys, guys, ini... Guys, guys, kali ini kita udah selesai ujian. Terus tadi ujiannya kita nggambar. As always. Terus Alhamdulillah lancar Vinka agak mandet dikit. Karena dia nggak buat bingkai dari rumah. Terus sekarang hujan guys tuh lihat tuh. Hujan banget di sini. Lagi autumn kan. Jadi cuacanya tuh nggak nentu gitu. Sering hujan. Tuh tapi cantik banget dari sini. Lihat tuh. Fin. Cantik banget tuh. Tuh. Tuh lihat dari sana. Guys. Terus aku suka banget di sini. Tuh lihat cantik banget daunnya. Daunnya tuh nunggu. Hmm. Oke. Untung aku ada klub-klub ya kakak nggak ada ya? Nggak. Besok kita ujian genel botanik. Itu tuh tentang tumbuhan-tumbuhan gitu pokoknya. Botanik. Iya, karena dia botanik. So, yuk. Tapi aku suka nggak sih kamu autumn? Autumn. Aku suka. Aku suka musim yang dingin-dingin sih. Iya, bener-bener. Kayaknya kebanyakan orang ini tuh kayak gitu nggak sih? Iya. Daripada kalo orang sini kan pasti banyak-banyak. Nih. Tuh. Unif kita. Tada. Terus kita mau naik bus lagi. Ini bus kita. Tunggu. IbliThat. Tunggu. Nah. Alright guys, jadi kali ini aku udah di kampus, aku yang satunya lagi di Blue Bay Dan aku sekarang mau makan dulu, makan siang Terus ini aku kasih tau Ini kita punya makarna Terus ini ada tabuk atau ayam Terus ini corba sama ini tatunya gitu Terus ada airnya Terus kalau air di tuut itu bagus Dia langsung kayak gini aja, gak pake pipet Oke, kita makan dulu guys Jangan lupa makan ya Oke guys, jadi kali ini aku udah selesai belajar di Kutupane Terus kali ini aku mau ke Merkes Dan mau beli om roti gitu Cicolatale Acma Itu tuh enak banget, apalagi kalo panas-panas BTW tuh bus aku Kayaknya udah telat deh Tuh, jangan disana Let's go ke Merkes Yes Guys, BTW Disini anggur murah banget Ini sekilo 13 ribuan gitu 12 ribuan kalo dirupiahin Soalnya sekarang lagi 800-an Aku abis beli buah anggur Dan yang paling aku suka ketika ada di negara 4 musim itu Buah-buahan yang aku suka kayak strawberry Terus anggur, apel Itu tuh murah banget disini Kayak sekilo itu gak Gak sampai 20 ribuan gitu Soalnya ujian sejauh ini Bisa dibilang susah sih gak susah Yang susah itu Bahasanya Karena coba kalo orang OT sendiri Pasti mereka lebih santai gitu Belajarnya Kalo kita itu dua kali ekstra kerja gitu loh guys Kita harus translate satu-satu Kayak apa aja Kata-kata yang gak kita tahu Itu tuh harus kita translate dulu Baru kita pelajari Baru kita pahami Baru bisa ngerti, paham gitu Dan juga ingat bahasa topinya apa So ya, strugglingnya itu aja sih Dan aku gak mau berekspektasi banyak gitu loh guys Soalnya awal-awal ini aku kayak Belajar dari kesalahan gitu Nanti aku bakalan evaluasi Apa aja sih kesalahannya gitu Terus apa aja hal yang harus aku perbaiki Kedepannya gitu Gak bakal nyesel sih kalo misalnya Ntar IPK aku tuh gak bagus Soalnya It's so hard guys It's so hard Jadi buat kalian yang mau kuliah kesini Ke negara lain yang bukan bahasa Inggris Misalnya kayak negara Turk ini Mungkin kalian harus mikir lagi Soalnya Kalo untuk cari nilai disini tuh susah banget guys Gak kayak di Indo Kalo di Indo tuh kayak Cari nilai tuh Lebih mudah Gitu loh Kayak Kita pelajari Jadi pahami Kita bakalan dapet Nah disini Kita harus ekstra dua kali gitu Tapi So far sih gak apa-apa sih Aku gak jadi tadi WTW beli Cipatala Acma Because It's so out Jadinya aku beli Ini aja Anggur aja Jadinya So ya guys Mungkin video ini Bakalan berakhir disini I hope you guys enjoy it Dan terima kasih Buat kalian yang udah temanin aku Belajar Dan buat kalian yang lagi belajar Atau mau pergi Ke negara lain Untuk study Semangat guys I know you so well Actually Karena kita sebagai mahasiswa asing disini tuh Strugglingnya tuh Lebih Gak bisa dibandingin sama Mahasiswa yang ada di Indonesia Karena Kita udah beda semuanya Udah beda Kurikulumnya Udah beda Gurunya Udah beda lingkungannya Pokoknya Buat kalian yang Selama ini Merasa Enggak maksimal Atau apa Kalian gak sendirian Betulnya kita disini Sama Dan buat kalian yang mau Kuliah ke Turki Juga Pikir mateng-mateng lagi deh Kalau kalian misalnya Mau IPK yang tinggi Mungkin Di Indonesia Lebih bagus gitu Soalnya disini ya Nilainya murni Apa adanya Dan juga First impression aku Ujian pertama kali Di Turki ini Di Unif Turki ini Aku gak tau Di Indonesia Gimana Tapi ada beberapa Temen aku Yang emang Dia gak jujur Di dalam ujian Yang penting Aku gak Gak nyontek Aku tetap jujur Terus Aku berusaha Semaksimal mungkin Gitu Dan Untuk hasilnya Kita lihat aja Besok ini Soalnya Ntar final Itu bakalan Ada lagi Satu bulan lagi Itu final Btw di Turki ini Kita Satu semester Itu Empat setengah Bulan Karena Kita tuh udah dipotong Sama Summer Kan kita Tiga bulan Udah Liburan kan Jadi Kita disini Cuman Empat setengah Bulan Aku gimana pun juga Aku pengen Nilainya Minimal IPK Tiga Untuk Daftar Erasmus Soalnya Erasmus Kalau gak salah Minimal 2,7 IPK Baru bisa Erasmus Aku gak Gimana ya Semoga aja Bisa masuk Minimal itu Gitu Supaya aku bisa Masuk Erasmus Tapi Coba ini ya guys Soalnya banyak juga Saingannya Apalagi OT Aku lihat Aku kan masuk Listening and Speaking Klas Jadi Disana itu Banyak banget OT yang bisa Bahasa Inggrisnya Lancar lah Bisa dibilang We will see Oh ya Jangan lupa di subscribe ya Soalnya aku bakalan Upload Setiap minggunya Tapi minggu kemarin Aku emang gak upload Soalnya Kayak aku emang Fokus banget Sama ujian aku Jadinya makanya Aku gak Buat video minggu lalu Tapi insya Allah Aku bakalan buat Video setiap minggunya Thank you so much for watching this video I'll see you guys On my next one Bye 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 Terima kasih.